Yo, what's up school fans? Kembali bersama gue Pak Dila Dan hari ini kita akan seru-seruan ya guys Karena gue ingin prediksi kira-kira siapa aja nih Yang akan masuk ke squad Timnas Untuk menghadapi FIBA Asia Qualifiers Yang akan dikelar bulan November nanti ini Apalagi kita masih fresh nih guys Of the Oasis Plus All Indonesian Dimana gue sih kayaknya banyak pilihannya tuh Based on the performance sih Selama Oasis Plus All Indonesian kemarin ini Dan juga mungkin kebutuhan Timnas Saat bulan November nanti ini Jadi, ini seru-seruan aja guys Kalau kalian gak setuju dengan pilihan gue It's fine guys Jadi, kalau kalian gak setuju dengan pilihan gue Kalian bisa tulis nih Kira-kira siapa yang sebenarnya lebih layak Untuk masuk ke Timnas bulan November ini Gue tunggu banget sih Feedback dan juga komentar kalian semua Yang masih kayaknya Thanks so much guys Untuk nonton konten ini Dan sekarang Gue sedikit background dulu lah ya Timnas katanya sih akan mulai ngumpul Akhir Oktober nanti ini Tapi gue gak tau tuh Mereka akan langsung panggil 12 Atau mereka akan panggil lebih banyak Untuk bisa seleksi pemainnya Jadi nanti kita mungkin harus tunggu dulu Untuk updatenya di social medianya Timnas Kayaknya mereka tuh mulai kumpulnya Akhir Oktober Kayaknya memang ada beberapa pemain Tuta Jaya Yang akan mendapatkan bonus Untuk jalan-jalan ke Amerika Jadi nunggu mereka balik dulu tuh nanti ini Dan Selain itu Timnasional Indonesia kita tuh Akan mulai tanding Tanggal 21 November Dimana mereka akan terbang ke South Korea Untuk melawan Tuan Rumah Dan setelah itu Mereka akan balik ke Jakarta Dan akan bermain tanggal 24 Mohon musuh berwujudan kita Yaitu Thailand Kalau di website FIBA sih Tulisannya akan main di Indonesia Arena Tapi jangan confirm dulu guys Kita tunggu sampai mereka Nanti announce di social medianya Mereka jual tiket Dan mereka akan kasih tau tuh Informasinya mereka akan tanding dimana Nah Em Ya Ini for fun aja sih guys Buat seru-seruan Semoga kalian akan enjoy juga Dengan konten ini Em Iya Lawan Thailand Tanggal 24 November itu Setahu gue akan menjadi laga Yang sangat crucial sekali Em Jadi pertama Em Pertemuan pertama di bulan Februari lalu Kita itu kalah cukup jauh 73-56 Dari Thailand Em Saat itu memang Timnas kita Membawa pemain yang lebih muda-muda Untuk kasih pengalaman Lalu juga mungkin bekal Kalau mereka ntar nextnya Akan menjadi bintang Timnas Em Kita disitu dibantai sih Sama Moses Morgan sih Kita gak bisa stop dia Dimana dia mencetak 24 poin Lalu juga masih ada Freddy Lash Wah gila main kita Digodek-godek lah defense kita Sama dia Dia mencetak 13 poin Lalu juga Kita gak punya jawaban Untuk nge-stop big man Yang mereka itu Cana Tim Jakrawan Yang juga mencetak 13 poin Sedangkan dari Timnas Waktu itu Agassi Menjadi top scorer Dengan 14 poin Arigi You're not bad 9 poin Dan ada Widi Yang menyumbangkan 8 poin Nah Ini gue gak tau pasti kenapa nih Waktu itu Lester mainnya limited minutes banget Kalau golnya Dia gak hafal trouble Tapi dia cuma main 21 menit Dimana dia kontribusinya Hanya 6 poin Dan 3 ribang Jadi gue gak tau pasti Dan juga gak inget banget Kenapa Waktu itu Lester itu mainnya Dengan minute Yang sangat limited sekali Nah Karena kita kalah 17 poin Setau gue Kita itu perlu menang At least 18 poin Ataupun lebih Untuk bisa memiliki Kesempatan Lolos ke Grup berikutnya Atau babak berikutnya Di FIBA Asia Karena Kita emang grupnya berat sih Kita ada Australia Ada South Korea Lalu Thailand Jadi itu cuma bisa Menurut gue bisa Kempit tuh lawan Thailand Apalagi mungkin kita gak akan Full squad kali ini Karena kita tau Marcus Bolden Itu mengalami cedera Sampai sekarang gak ada Status update-nya Gue juga bingung kenapa Tapi waktu itu kan Dia lagi main bagus-bagusnya tuh Sama Golden State Warriors Summer League Team Dia ngeblok-ngeblok Poin juga lumayan banyak Terus waktu itu Dia very unfortunate banget Itu mengalami cedera Non-context Seinget gue Kalau gak salah mungkin Achilles injury So Statusnya Bolden Dia pasti gak bisa main Terus sangat disayangkan sekali Karena kita butuh banget Kontribusi dari Bolden Ataupun juga service-nya Bolden Bolden ini gue gak tau Out-nya berapa lama Tapi mungkin Harusnya satu tahun Kalau satu tahun Berarti hape bulan Juli Lagi itu Baru bisa main lagi Nanti si Marcus Bolden Jadi sekarang kita doakan aja Speedy recovery Untuk Marcus Bolden Semoga cepat bisa Balik lagi ke lapangan Dan untuk Derek Michael Gue juga gak tau Statusnya dia apa Tapi memang Bulan lalu Itu ada usaha Dari Timnas Untuk bisa Mengajak Derek Bergabung dengan Timnas Tapi gue gak tau Jawabannya apa dari Long Beach Sampai sekarang pun juga Gue gak tau statusnya Apakah dia akan main Atau tidak Gue tadi coba DM Karena gue juga Bulan depan sebenarnya Pengen Menjenguk dia di Long Beach Tapi gue gak tau Dia akan ada di Jakarta Atau di Long Beach Tapi tadi dia belum jawab Jadi di prediksi gue Yang pasti gak ada Bolden Derek masih gue masukin sih Derek masih gue masukin Karena Ya kemungkinan Semoga dia bisa Balik bentar aja sih Semoga juga gak Mengganggu konsentrasi Dan juga fokusnya dia Di Long Beach Karena kita tau Tahun ini Season ini Season yang sangat Crucial banget Untuk perkembangannya Derek Di NCAA Ya itu sih Mungkin untuk sedikit Background story-nya Kenapa gue juga bikin Untuk Prediksi ini Mungkin masih hot sih Jadi kalau kita bikinnya Mungkin akhir bulan Takutnya Udah pada lupa tuh Sama Oasis Plus All Indonesia Seru banget Endingnya Endingnya seru banget Antara Satria Muda Dan juga Berita Jaya Once again Congratulations Kepada Berita Jaya Yang berhasil Menyapu bersih gelar IBL Tahun 2024 ini Ini Oke Pertanyaan pelat tanya Pertanyaan pertama Pastinya adalah Kok Roki Siapakah yang akan melatih Tim National Indonesia Nanti ini Kok gue lihat Di Oasis Plus Indonesia itu Gak ada Coach Milos ya Setau gue sih gak ada Coach Milos Jadi gue feeling gue Kalau sebenarnya Kalau Coach Milos Yang akan melatih Itu harusnya dia udah datang Dari awal bulan Untuk scouting-scouting Untuk memilih Siapa yang akan bermain Mungkin untuk timnas Nanti ini Tapi kalau memang Bukan Coach Milos Keliatannya sih Akan Coach Johannes Wiener Karena memang Coach Ahang juga udah Familiar dengan timnas Dan juga udah tau Sistem-sistemnya Dan juga pemain yang bisa Dia gunakan nanti ini Jadi keliatannya sih Coach Ahang akan Memegang timnas nanti ini Tapi kita tunggu juga Update-nya Big respect dong Kepada pelatih lokal kita Coach Ahang Coach Johannes Sorry Coach Yobel Dimana seru ya Ngeliat dua pelatih lokal itu Saling aduk strategi Di final Jadi Big respect Kepada dua-duanya Gue sih Lumayan expect Dua-duanya akan ada Di staff timnas ini Jadi Itu untuk pelatih Sekarang kita akan mulai Untuk prediksi pemain Kita akan mulai Dari guard Dan juga mungkin adalah Harapan semua netizen Basket Indonesia Semua pastinya berharap Abraham Damar Greta Akan masuk Ke squad timnas ini Dan juga balik lagi Setelah Berapa tahun Absin Mungkin dua tahun kali ya Absin membela timnas Dan menurut gue Wah gila More than deserving sih Untuk Abraham Damar Bisa memakai Jersi merah putih Ini lagi Dan menurut gue Wajib banget sih Untuk dibawa Karena Gue denger-dengar Memang timnas itu Mau membuat tim Ataupun juga memiliki Komposisi terbaik sih Terbaik Kali ini dia mau buat yang terbaik Untuk bisa mengalahkan Thailand Dan juga membantai Thailand Nah Kalau lu Ingin membantai Thailand Tanpa adanya Bolden Ataupun juga misalkan Nanti gak ada Derek Michael You gotta have this guy You just gotta have this guy On the team man Karena Once again He is probably still The best local player Right now In Indonesia Dia main 12,4 point per game Karena ini ada di masa emasnya Happy birthday Abraham Damar Gahita 29 tahun Jadi Menurut gue Bram sih Ini kalau Bram gak masuk sih Bisa mengguncang Dunia basket Indonesia lagi sih Gue gak tau ya Efeknya gimana Misalkan Misalkan Ya gue sih amit-amit Si Bram gak kepanggil Timnas lagi kali ini Karena Semua pasti akan searching Semua akan bingung Semua akan bilang Kayak ada apa gitu Apa lagi gitu Yang bikin Bram gak kepanggil Karena Ya dia membuktikan lah Selama season IBL yang biasa Dan juga yang kemarin All Indonesia Kalau dia Still Probably the best player In Indonesia gitu Jadi Gue agak tegang sih Pas disebutin Nanti namanya gue Paling pertama Di list Pasti gue carinya Abraham sih Pasti banget sih Jadi Pilihan pertama gue No brainer Abraham Damar Gahita Dan yang kedua Juga no brainer Karena ini adalah Yuda Saputra Guys Yuda Saputra Mungkin top scorer Kali ya Di antara local Kemain ini Di OSIS Plus All Indonesia 19,4 point per game Kita tahu Yuda kemarin ini Had a couple of great games Disitu yang juga membantu Prawira untuk bisa lolos Sampai ke 4 besar kemarin ini Jadi Yuda Ini juga kayaknya Udah mau naik Ataupun juga udah mau Take another step In his game Dimana dia mau jadi MVP Mungkin juga next season Jadi Yuda And Bram Itu adalah mungkin ya Menurut gue The ideal The ideal Backcourt tandem Untuk tim nasional Besok ini Pas bulan November Jadi Itu yang Dua paling gampang Dua paling gampang Gak bisa dipikirin Karena semua pasti setuju Gak mungkin semua gak setuju Cuma dua itu Nah Berikutnya Gue akan panggil Muhammad Arigi Arigi kemarin ini 9,3 point per game Dan juga 35% From 3 point line Arigi Easily Menurut gue Dua clutch shotsnya dia Itu yang membuat Pita Jaya Bisa jadi juara Kemarin ini Gokil sih mentalnya Anak ini sih menurut gue sih Dari final dulu sih Game 3 juga kan Waktu final regular itu Dimana dia juga Step up Lalu kemarin juga dia Di game 3 step up Kayak dia jawab Kayak mungkin SM punya mimpi buruk sih Sama Arigi sih Gila-gila sih Tapi Arigi gila men Kita gak usah ngomongin Offense-nya Arigi lah Defense-nya dia menurut gue sih Defense-nya dia harus Lebih dapat banyak kredit Dimana Dia harus top Yuda Di semifinal Lalu di final dia Kejar Abraham full court Itu gue gak ngerti Kakinya sepegelap ya Untuk bisa dia Tetap contribute Offensively sih Jadi Arigi i think Is the best I would like to say The best Two-way player In Indonesia Karena dia main defense Dia main offense And he is clutch He got that Clutch jeans And he is a winner Jadi Arigi ini Udah harus lebih sering sih Mendapatkan role Ataupun juga peran Di Timnas Karena Bram is 29 So we gotta Prepare We gotta prepare Kalau si Bram nanti udah 3-2 3-3 I think Arigi lah yang akan Menggantikan posisinya Bram di Timnas In the future And last but not least Gue akan pilih 4 guard Untuk dibawa Obviously berat Atau pilihan terakhir Karena Banyak banget Guard-guard yang bagus Di IBL Gue gak akan bohong lah Itu lah ya Tapi gue harus memilih Agassi Gontara Ini Agassi Top scorer Long Thailand Waktu di Yang putaran pertama I think he deserve To be back Mentalnya luar biasa Pemain yang paling tenang Menurut gue Di Indonesia Mukanya gak ada Panik-paniknya selalu And he got size He has the size And he of course Familiar juga dengan Sistemnya Timnas I think Agassi kalau bawa bola Gue cukup tenang lah Kalau Agassi bawa bola Gue cukup tenang Kayaknya jarang turnover banget lah Dia kalau di level International juga Walaupun memang Shootingnya kemarin Selama All Indonesia Kurang seperti Agassi ya Karena Agassi Lumayan tinggi Persentasenya Dia main cuma 27,3% Dari 3 point Tapi Kita kan gak butuh itu Kita butuh dia Untuk bawa bola Untuk bisa Run the place Untuk bisa You know Settle everybody down Jadi Itu kenapa menurut gue Agassi Gontara Itu harus Masuk juga ke Timnas Kali ini Of course Ada beberapa main yang harus Dikonsider juga Gue gak bohong lah Untuk guard Semua pasti akan menanyakan Pras Tawa Pras Kayaknya ini udah harus Pass the torch Kepada Yuda Kayaknya menurut gue Karena Yuda sekarang ini Main ada di level Atasnya Pras No disrespect to Pras Love Pras Pras masih Bisa nembak 3 point Dari mana aja Range-nya masih jauh Sekali Tapi main Pras itu Menitnya udah mulai berkurang Gue kira Gue lihat Di All Indonesia Dan memang Kayaknya ada cedera juga Keliatannya ada cedera Yang memang belum selesai Jadi lebih baik Pras istirahat dulu Biar nanti pas regular season IBL bisa 100% But Pras Is still the top dog Still top dog Tapi menurut gue Sekarang ini Udah saatnya Yuda Untuk lebih dapet banyak menit Di tim nasional kita And of course Ada Hardianus Tapi gue gak tau nih Hardianus masih mau main Yang di tim nas Hardianus gila loh Lawan powernya Hampir triple double loh 8 point 10 rebound 9 assist And his leadership Juga unquestionable Bagus banget menurut gue Leadershipnya dia Was clutch Dia juga nembak Yang lumayan Crucial juga Melawan Prawira Harum Bandung Jadi Hardianus nih Oke juga sih Defensively Energy juga oke Tapi gue gak tau nih Apakah akan dilirik Atau enggak Atau tim nas Besok ini But he Still really good The ones One of the best Still too Abraham Wenas Abraham Wenas Ini gue memang Pengen banget juga Sekali-sekali lah Dipanggil sama tim nas Tapi mungkin momennya Bukan sekarang ini Abraham juga Keliatannya Setelah masuk ke MVP nominee Dia juga kayaknya Akan take another Step juga In his game Next season Dia lawan SMU yang Sempat 19 point So Abraham Wenas juga Gila main guardnya Bagus-bagus Jadi makanya Susah banget Untuk ngili guard ini Dan gue gak boleh lupa Masih ada Calvin Chrysler Calvin Chrysler Menurut gue juga Itu 3 pointnya 42% Selama All Indonesia Main ini Defensively Dia juga semangat Banget sih Waktu main lawan Dewa United Calvin sih Kayaknya kedepannya Bisa sih Karena dia juga Bisa lah Dia nembak 3 point lumayan tinggi Persentasenya Pas open shot Jadi I think In the future Calvin akan punya Kesempatan sih Kalau dia bisa terus Berkembang permainannya Di Borneo nanti ini Jadi Itu untuk Guards Kita udah ada 4 pemain Sekarang kita akan pilih Forward Ini yang paling susah Guys Karena Banyak juga nama Yang pantas Pastinya untuk masuk ke List ini Forward Gue akan pilih 5 Karena gue butuh Pemain yang bisa Two-way Gue butuh Pemain yang bisa Versatile Gue butuh Pemain yang bisa nembak Yang bisa main defense Dan juga butuh size Pastinya Dan juga atletism I think Posisi wing ini Akan sangat penting banget Untuk dengan atletismnya mereka Dan juga toughnessnya mereka sih Untuk bisa Match up Melawan-lawan-lawan Nanti ini Pertama Of course Brandon Joao Easy money Finalist MVP Kemarin ini Still Di antara lokal The best player juga Kemain ini Karena dia terpilih Bagai finalist MVP Waduh men Kan dia juga lokal Kan di Viva kan Jadi wajib lah Untuk dia masuk 11,6 11,67 point per game 11,67 point per game Obviously juga Gue liat ya Healthy banget sekarang ini Rajin banget Selalu yoga Stretch Everything Jadi Semua ditanjak guys Sama Joao Mainin ini di all indonesian Jadi Video gue suka ngatur-ngatur Tapi masuk tembakannya Gokil si Kaleb sih Jadi Ya Kaleb juga Wajib lah I think Dua ini Lumayan gampang I think dua ini masih lumayan gampang Untuk hampir pasti masuk ke tim nasional Dan Kalau ada Derek Michael Ya obviously kita akan bawa Derek Michael juga Yang akan main mungkin posisi 4 Posisi 4 nanti ini Dia bisa Tapi bisa stretch the floor Dia bisa 3 point Dia bisa rebound Dia bisa hustle Memang Kalau ada Derek Michael sih Ini boosternya gila sih Ini Wah Gak bisa kehitung si boosternya Karena kan kita tau lah Dia udah berapa tahun di Amerika Latihan dengan tim NCAA Divisi 1 Karena ini Dia juga kayaknya Udah on track Untuk bisa dapet minutes Yang lumayan oke Dari Long Beach Jadi Kalau dia bisa masuk Ataupun juga bisa ikutan Pastinya ini akan jadi boost Yang lebih tinggi Tapi gue I kinda doubt it I kinda doubt it Dia akan ikut sih Jadi Derek Michael Gue mungkin akan agak pinggirin sedikit Karena gue gak tau Seberapa besar Chance-nya dia untuk ikut tim Nas Jadi kita akan pilih dulu Forward yang pertama Jadi gue akan pilih 3 lagi Karena I think dia ada di sub Bagian sub lah Kayak si Derek Michael Karena gue gak yakin Masih dia ikutan Tapi We got juara We got Caleb Ramoth So next Ini yang mungkin People gonna talk about My pick right here Karena gue akan pick Avan Seputra I know what you guys thinking Kalau Rocky Gue gak ngeliat Avan konsisten Gue gak ngeliat Avan Impact Atau mungkin improvement-nya Besar banget Setelah 6 bulan di Amerika Gue tetep akan memilih Avan Untuk masuk ke tim Nas ini Karena How many other threes Posisi 3 Menurut gue Athletic sekarang ini Footwork-nya makin bagus And He could play defense He could play defense Itu yang paling penting sih Menurut gue Oke Avan mungkin gak konsisten Menurut gue Yes It is true Tapi Gue liat ada pressure yang cukup tinggi dari dia Jadi semoga setelah All Indonesia ini Pressure-nya udah hilang Udah lepas menurut gue Semoga dia mainnya lebih enakan Itu adalah harapan gue Tapi Avan 11,7 point per game Still not bad Dan juga 5,7 ribam per game Tapi emang 3 point-nya Itu 24% Nah Avan Itu bukan untuk offense Roll-nya dia Defender Defender aja Di tim Nas menurut gue Karena Ya dia di Houston 6 bulan Biasa lawan pemain XNBA Pemain yang Pro overseas Dia udah biasa Ketemu pemain yang lebih tinggi Yang lebih besar Yang lebih cepat Jadi itu kenapa menurut gue Avan Itu harus dikasih jaga Mungkin Kalau emang gak ada Derek Mungkin harus jaga Pemain yang Paling terbaik Mungkin Moses Morgan Mungkin dia harus jaga Atau Tyler Lamb Kalau Tyler Lamb tiba-tiba ikutan Jadi Dia punya kemampuan itu 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 Saya pikir Dia itu paling versatile Dan dia Saya pikir kalau penutup Dia akan menurut dia Dan Itu menurut gue Kenapa Avan Wajib Untuk Masuk ke tim Nas ini You can argue It's okay Kalau kalian gak setuju Let me know di bawah Berikutnya Of course Ya kita akan pilih Reza Guntara lah ya Reza Guntara Walaupun memang Dia sekarang ini Menurut gue Performancenya lagi agak turun But defensively He's still good He's still the best defender Probably In the IBL Right now Jadi Reza Yang penting Jaga Do all the dirty work Set screens Dan mungkin Kalau emang Bisa main pick and pop I think he can do it as well Ya I think Reza juga layak Untuk bisa masuk ke tim Nas ini And last but not least I will pick Pandu Wiguna I think Pandu Maybe gak dapet menit banyak Mungkin kalau dibawa juga Ada Mungkin pelatihnya juga akan main 8-9 pemain aja But Perfect role player Kalau ada yang misalkan Fall trouble Atau ada yang masalah Dengan cedera We never know I think Pandu Itu Very athletic Itu cocok banget Untuk permainan Internasional Dia juga kemarin Kita lihat Barannya makin gede Walaupun masih Susah jaga Argus Tapi gak apa-apa lah Jaga Argus sama siapa Yang bisa jaga Thanos sih Di Jakarta Di Indonesia Jadi Menurut gue Dengan semua pelajaran Yang didapatkan Dari David Singleton I think he has To translate that Knowledge To international level As well Menurut gue Jadi 9,4 poin per game 6 ribam per game I think Pandu Should be On the team as well Okay Tapi tuh Kalau gak ada Derek Michael Kita gak tahu Status Derek Michael Once again Nah Selain itu Of course Masih ada Juan Loren Yang menurut gue Udah mulai menemukan lagi Permainannya dia Defender yang sangat Fisikal banget Itu juga bisa jaga pemain Paling jago juga Dari lewan Versatile juga Bisa 3 poin Lalu juga ada Patrick Nicholas Menurut gue Patrick Nicholas Dia harus get some look sih Because you know what You're gonna get from him You're gonna get energy You're gonna get hustle You're gonna get offensive rebounds Dia suka banget Mencari offensive rebounds Untuk create second chance point Untuk timnya Tapi gue lagi mikir sih Siapa lagi 3 guys 3 mana lagi Yang bisa dia Bawa Bagir kena struggling man And I would love to put Bagir In this conversation But the whole tournament He was struggling though So I love Bagir But Bagir need to find it He needs to find it somewhere He needs to find it somewhere Jangan ngomong Dem Karena Dem gak bisa main Karena udah ada Nanti ada naturalisasi Dem masih dihitung naturalisasi So I'm thinking though Who Is the other three Posisi tiga Yang lain siapa gitu loh Mungkin Aldi Zator I love Aldi Zator Oh my god man Aldi was amazing Menurut gue di final sih Very underrated Aldi Underrated Aldi Congratulations Sudah jadi papa juga So I really don't know I'm thinking Like Pung Siapa lagi gitu Yang bisa main di posisi tiga gitu Jadi If you have Maybe gue lupa gitu Mungkin gue lupa Bisa aja kan gue lupa Pemain gitu So you can let me know In the comment section Kayak gue lagi mikir Tiga nya Prawira Kayaknya enggak Tiga nya Borneo Kayaknya enggak juga Kayaknya tiga nya Rans Kayaknya enggak juga gitu Tiga nya KBS I don't know Siapa gitu Tapi Let me know guys Jadi itu adalah forward gue We got Brandon Juwado Caleb Ramoth Avan Seputra Reza Guntara Dan juga Pandu Wiguna So let me know In the comment section If I got that right And center Ini lumayan No brainer juga sih Kayaknya center Lu semua harus Harus agree sih sama gue sih Yang pertama Obviously Lester Prosper The biggest guy In Indonesia Banyak yang pasti nanya Kenapa gak Anthony Bean gitu No we still need size We still need size In the international level Bean Still baru aja Get married So congratulations juga Pada maboy Anthony Bean Yang udah married sekarang ini Biarkanlah dia honeymoon Guys Jadi Lester Prosper Itu udah pasti lah I think He should play 35 to 40 minutes 40 menit Gas Gitu kan Jadi kita gak usah bahas Banyak lah tentang Lester Prosper And then Vincent Kosasi Obviously You had a solid Solid tournament Dua kali ya Tiga kali Maybe three point Dan satu yang sangat Clutch banget Lawan Prawira Harum Bandung Vincent man See Still the best Big man probably In Indonesia 12,6 point per game Dan juga 6 rebound Per game Jadi Vincent Automatically Pasti juga akan dipanggil Dengan tim nasi ini Karena dia juga mungkin Pemen yang paling tinggi Masih diantara lokal kali ya Dan terakhir This is my favorite player Selama tournament kemarin ini Menurut gue Dia sangat improve Sekali Dan mungkin The biggest surprise Selama tournament ini Karena menurut gue Growth-nya dia Dan juga maturity-nya dia Itu cepet banget Karena gue abis nonton dia Di pawn Dia agak marah-marah-marah Dan juga mainnya Gak gitu dominan Tiba-tiba Selama all Indonesia ini Dia dominan banget sih Dan dia average Double-double 10,8 point per game Dan juga 10,7 rebound per game So I wanna give him His flower His name is Julian Calias Julian Mungkin Kalau international Mainnya power forward Kalau ya I don't think Dia tingginya cukup Untuk main center sih Karena I don't know If he's 2 meter sih Mungkin Maybe I'm wrong Maybe dia 2 meter Tapi Tough kid Very tough kid Can play through All the physicality Yang pasti Dia bisa main Two-man game So please Nanti kalau di timnas Dipake two-man game-nya Karena mungkin gue liat ya Kalau dia pick and roll Sama Abraham He always get to the bucket Always He's a great roller man Jadi Gue surprise banget sih Karena gue gak expect Dia bisa berkembang sih Cepetinnya Mungkin karena dulu Udah biasa lawan Artem kali ya Jadi itu kenapa He was very confident banget sih I think his confidence level Is off the roof right now Dengan dia main sangat bagus banget Selama Smith Vino Sama Vino Sama group stage Jadi I think Julian Calias Deserve Deserve a spot Dan juga pastinya Ini akan jadi Salah satu future big man juga In Indonesia So Those are my picks Guys Hopefully kita bisa hit 90% lah ya 90% udah lumayan banget sih Itu sih So I don't know if you like it Let me know if you like my picks or not In the comment section below Ya kita tunggu updating nanti Semoga mungkin minggu depan Atau dua minggu lagi Mungkin udah akan ada Siapa-siapa aja Yang akan dipanggil Untuk tim NAS FIBA Asia Qualifiers Untuk November So once again Guys Appreciate you guys For always supporting the channel Jangan lupa guys Support channel ini Dengan jadi member Klik join di bawah Agar channel ini bisa terus Berbagi tentang basket Indonesia Minggu ini kita ada Liga Mahasiswa Ada DBL Jakarta Timur Hopefully we can watch those too And yeah Ditunggu aja semua kontennya Selalu di channel ini Once again Thank you so much guys For watching Love you all Appreciate you guys Peace out everybody Peace out everybody